selamat menikmati ada yang lagi nari-nari nih RBN nya asik nari terus oke lobby terus ya oke yuk kita bukan ngebahas masalah RBN yang lagi nari-nari ya sekarang karena sekarang ini kita mau jemur kura-kura bayinya dulu kawan kita jemur biar pada sehat semua biar bisa besar semua biar bisa ya mungkin bisa menjadi regenerasi buat indukan-indukan yang ada disini tuh kita jemur-jemur rutinitas ya kalau lagi libur jemur-jemur kura sekarang makin sering lagi ya kita jemur-jemur ya karena lagi pandemi gini kan jadi banyak waktunya nih oke sambil jemur-jemur juga kita kasih makan ya tuh sekalian aja kita kasih makan biar kura-kura-kura nya gak kelaparan coy ya kali gak dikasih makan banyak yang bilang bang gimana sih ngerawatnya kura-kura gampang apa enggak sih kalau ngerawat kura-kura gitu ya menurut saya ya menurut saya gak terlalu susah ya dan gak terlalu mudah juga karena butuh waktu nah kita butuh waktu nyediain waktu buat jemur nyediain waktu buat nasi makan nyediain waktu buat ganti airnya apalagi untuk kura-kura bayi ya ini untuk kura-kura baby-baby kayak gini itu airnya harus sering-sering diganti jadi kalau misalkan kura-kura bayi ini sudah kotor sedikit airnya ya harus kita ganti itu wajib hukumnya bagi keeper turtle ya kalau airnya sudah kotor itu wajib diganti kalau gak diganti banyak nanti resikonya bisa ya jamuran bisa kena white spot bisa kena ya macem-macem lah kadang suka berlendir gitu juga bisa karena airnya jarang-jarang diganti ya jadi menurut saya ya agak butuh perhatian khusus lah gitu gak susah cuman kita selaku keeper harus menyediakan waktu gitu itu itu aja sih oke setelah selesai kita jemur kita sekarang mau pindahin ke tempat aslinya ya ke tempat biasa dia oke ops gak bisa tangan satu jadi kita pause dulu ya nah sekarang kita pindahin lagi ke tempat semula ini udah panas bagus banget dia oh ya kita taruh disini oke kita taruh disini lagi lagi uh oh cepet gede ya kamu ya semua ya oh nah kadang saya suka ngasih makannya di beda tempat gini gak langsung disininya karena kalau disini langsung kadang cepet kotor si airnya itu jadi buat mengurangi sering sering nguras gitu jadi kita pindahin aja dulu makannya di tempat yang lain disini kita makan kasih kita makan disini kalau udah selesai kita balikin lagi disini oke mungkin cukup sampai disini dulu konten kita kali ini konten jumur-jumur kura-kura bayi atau bayi kura-kura semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya salam babat tartar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh